Bruno Fernandes Bruno Fernandes menjadi pembelian pertama Manchester United pada musim dingin kali ini. Penampilan impresifnya bersama Sporting Lisbon membuat MU tak ragu mendatangkannya. Apalagi sang pemain baru berusia 25 tahun. Pemain berposisi gelandang ini dipeli United dari Sporting Lisbon dengan harga 55 juta euro. Ia dikontrak setan merah hingga Juni 2025. Dengan harga tersebut, Fernandes menjadi pemain termahal pada bursa transfer kali ini. Dijan Kulusevski Dijan Kulusevski menjadi satu-satunya pemain yang dikontrak Juventus pada Januari. Ia adalah pemain Atalanta yang dipinjamkan ke Parma. Meskipun baru berusia 19 tahun, ia dibeli Juventus hingga harga 25 juta euro. Ia dikontrak Juve hingga tahun 2024. Namun sang pemain baru akan bergabung pada musim panas mendatang setelah peminjaman di Parma Usai. Berposisi sebagai sayap kanan, ia tampil impresif musim ini. Ia telah tampil 21 kali bersama Parma di seri A musim ini. Dari penampilannya itu, pemain asal Swedia ini mencetak 5 gol dan 7 asis. RINIR Tak beda dengan Juventus, Real Madrid juga hanya membeli satu pemain pada bursa transfer kali ini. RINIR menjadi satu-satunya pemain yang dikontrak Real Madrid. Ia adalah pemain asal Brazil yang baru berusia 18 tahun. Dengan potensi yang dimilikinya, Madrid tak ragu membelinya dengan harga 30 juta euro dari Flamingo. Tak tanggung-tanggung, ia dikontrak Madrid hingga tahun 2026. Ia menjadi pemain muda ketiga yang bermain untuk Real Madrid musim ini. Sebelumnya, sudah ada Vinicius Junior dan Rodrigo yang lebih dulu bergabung. Ia sendiri bermain di posisi gelandang serang. Ia menjadi pemain termahal ketiga pada bursa transfer kali ini. STEPHEN BREAKWICH Tottenham Hotspur tampaknya mulai berani mengeluarkan dana besar di bawah asuhan Joss Mourinho. Salah satu pemain yang didatangkan adalah Stephen Berwitch. Berwitch menjadi salah satu pemain termahal pada bursa transfer kali ini. Ia ditembus Tottenham dari PSV dengan harga 30 juta euro. Masih berusia 22 tahun, Spurs mengontraknya hingga tahun 2025. Potensi sebagai sayap kiri, ia tampil impresif bersama PSV musim ini. Ia mencapatkan 5 gol serta 10 asis dari 16 penampilan di ERE Divisi. Christophe Pietek Christophe menjadi salah satu pemain yang diburu tim elit Eropa pada bursa transfer Januari. Namun ia lebih memilih bergabung dengan salah satu tim Bundesliga, Hertha Berlin. Meskipun bukan salah satu tim elit Eropa, namun Hertha Berlin berani menembus sang pemain seharga 27 juta euro. Ia dikontrak Hertha Berlin hingga tahun 2025. Ia memutuskan pindah ke AC Milan usai tampil kurang memuaskan musim ini. Pemain Polandia ini hanya cetak 4 gol dari 18 salga bersama Milan di seri A. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn